Sepasang suami istri ditemukan meninggal dunia di dalam rumah di Cipanas, Lebak, Banten. Di tubuh kedua korban terdapat luka bekas sabetan senjata tajam. Sepasang suami istri ditemukan meninggal dunia di dalam rumah di Cipanas, Lebak, Banten. Di tubuh korban yang dikenal sebagai pengusaha kayu, terdapat luka sabetan senjata tajam. Menurut anak korban, anak-anak korban tinggal di luar kota dan hanya kedua korban saja yang tinggal di rumah. Diduga pembantean sepasang suami istri dilakukan pada malam hari. Ada yang telpon, saya monggol, sampai saya pulang. Jam berapa bang? Dapat kapan? Masih tahunya jam setengah lapan. Terakhir komunikasi sama bapak kapan? Jam itu jam dua belas. Malam tadi? Pagi. Siang-siang yang mau bayar kayu katanya. Bercerita enggak ada masalah? Enggak ada. Bahwa dua korban untuk keusahaan warung. Misalnya itu keusahaan warung dan yang mampu setiap malam tertutup. Tapi orang-orang yang mampu setiap malam atau sungguh, dan diketahui oleh suasana saksi yang tidak jadi orang korban. Saat ini petugas masih memeriksa beberapa saksi yang mengetahui kejadian awal. Beberapa saksi menyebutkan bahwa tidak ada barang berharga yang hilang saat terjadinya pembunuhan tersebut. Dari Lebak, Banten, Iskandal Nasution, E-News, melaporkan.